ya oke kali ini kita akan memperbaiki kunci mobil yang sudah pecah seperti ini ini mungkin bisa karena jatuh atau terbentur sesuatu seperti ini untuk bahan-bahannya kita ada lem korea nanti untuk merekatkan kemudian ada plastik ini kita ambil dari bullpen seperti ini ini tadi sudah kita potong kemudian nanti kita rapikan dengan gunting lalu ada lem tembak untuk membantu merekatkan pertama-tama kita rapikan kita cocokkan dia ke sini supaya bisa terkait dan masuk ke sini dan kita masukkan ya ini harus pas oke seperti ini sehingga dia terikat bisa dilihat lalu kemudian kita lem bagian ujung-ujungnya saja dengan lem korea ini fungsinya untuk memperkuat oke sudah cukup kita diamkan ya sambil menunggu kering kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya nanti kita akan perkuat menggunakan lem tembak ini tuh lemnya masih prosesnya nah ini mungkin sudah mulai keluar lalu kita mulai lakukan pengalaman disini di ujung-ujungnya saja ini dirasa sudah kuat nanti bisa kita perkuat lagi lalu untuk merapikan nanti bisa menggunakan gunting atau cutter terima kasih terima kasih ini kita ini kita vertebel oke cukup oke cukup kemudian kita rapikan menggunakan gunting atau sesuatu yang tajam sehingga terbentuk seperti ini mungkin mungkin kita rapikan lagi yang sebelahnya sehingga dia kelihatan menyatu seperti ini ini kemudian langkah selanjutnya kita tunggu hingga dia mengering ini memakan waktu sekitar agak lama karena ini lem tembak sekitar setengah jam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih